selamat pagi, siang, sore, malam berjumpa lagi bersama Rick Gttt, sahabat belajar hari ini kita akan belajar bagaimana membuat konten, satu kali buat dengan 30 hasil satu kali buat dengan 50 hasilnya bagi teman-teman yang belum like, subscribe, komen, dan share video-video dari saya mari bagikan kepada teman-teman yang lain ya supaya kita semakin maju, semakin berkembang di peryoutubean ini hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat konten, satu kali buat dan kita bisa posting berkali-kali video short misalnya kan, kita buat sekali tapi kita bisa posting berulang-ulang ya berkali-kali maksud saya nah, kadang-kadang bagi kita konten kreator kadang-kadang kesulitan mengalami pengeditan video sering-sering mengedit video agak lelah ya agak capek juga makanya kadang-kadang kita buntu bagaimana caranya ya supaya kita bisa punya banyak koleksi konten, lalu kita bisa upload berulang, berkali-kali seperti itu nah, ini kadang-kadang hal yang paling sulit yang dialami oleh konten kreator nah, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana sih membuat satu konten dan hasilnya bisa langsung 10, 30, 50 atau 100 bahkan ribuan sekaligus ya, kali ini kita akan membuat konten short ya tapi sekali buat kita bisa menghasilkan 10, kita bisa menghasilkan 30, 50 hasil sekaligus kita coba ya semoga berhasil kita pilih dulu disini chat GPT ya kita pilih chat GPT oke, baik nah, kita langsung kita langsung klik disini ya chat GPT AI kita klik dulu nah, ini kan sudah kebuka kita start now biasanya kita akan diarahkan untuk oke disini sudah bisa langsung ya nah, hari ini karena kita mau buat video short kita mau coba cari quotes quotes terkenal ya kata-kata terkenal kata bijak ya istilahnya gitu ya kita akan coba cari quotes quotes tokoh terkenal gitu ya tokoh terkenal nah, jadi kalau kita bisa menggunakan chat GPT ini kita bisa dapat hasil yang instan yang cepat tetapi tidak kaleng-kaleng lah istilahnya gitu ya betul-betul hasil dari hal-hal yang luar biasa yang sudah ada di dalam aplikasi ini kita enter ya oke kita cari dulu bahannya disini ya oke ini sudah muncul ya ini sudah ada 10 tokoh yang mengatakan itu kita bisa tulis disini tambahkan 20 lagi gitu ya kita bisa minta 20 lagi atau 30 lagi kita bisa minta di chat GPT ini kita minta 20 lagi ya oke dia akan bertambah disitu 20 lagi oke kita minta 20 lagi dia akan isi 20 kalau kita minta 100 dia akan isi 100 disini wow keren-keren ya dia sudah nambahkan seperti itu ya nah sekarang giliran kita untuk mengambil hasil quotes tokoh terkenal ini dan kita akan jadikan konten ya kita masuk ke kanva ya kita ketik disini kanva oke kita enter saja kanva kalau kita sudah punya sudah pernah menggunakan kanva dia otomatis akan muncul seperti ini ya dia akan otomatis muncul seperti ini dan kita akan mencari nanti apa namanya format video yang kita mau ya nah disini kita akan menggunakan sebaiknya sih menggunakan ini video ya aplikasi video seperti itu ya kita akan cari disini untuk video ya oke kita cari disini video dengan durasi tidak lebih dari 1 menit seperti itu ya kita akan cek dulu kita akan pilih video disini ya oke kita akan pilih disini nanti video oke disini ada video-video seperti itu ya nah kalau kita ke bagian ke bagian beranda seperti itu atau ke bagian elemen nanti dia akan munculkan disini berbentuk apa video atau berbentuk template atau apa ya jadi kita mau cari yang berbentuk video disini ya mana dia ya oke disini sudah ada video seluler kita pilih saja yang video seluler kita tulis disini kata bijak gitu aja atau sukses oke kita pilih disini apa namanya video yang cukup bagian seperti ini ya oke kita masukkan seperti ini ini sudah langsung otomatis berbentuk format untuk video ya untuk hp maksud saya nah sekarang kita mau tambahkan untuk kalimatnya ya kalimatnya kita tambahkan disini quote nya lah seperti itu ya oke kalau kita mau tampilkan tokonya di bawah terpisah boleh tetapi kalau kita mau jadikan satu di satu tempat ini boleh nah ini kita bisa ganti font nya kita mau gunakan font nya mana seperti itu ya boleh kita ganti disini misalkan saya pilih yang ada pilih yang ada aja lah yang simple simple aja gitu biar kita bisa nanti teman-teman atau kalian bisa pilih mana yang kalian sukalah untuk font nya oke kita coba itu terlalu tebal biar tidak terlalu tebal kalimatnya kita pakai yang ini coba oke masih biasa kita bisa pilih ya sesuka kita lah yang mana yang kita mau ya seperti itu yang yang menarik seperti itu ya gila oke kita gunakan yang ini aja berikutnya kita akan masukkan untuk kalimat yang ada di chat GPT ini ke dalam kanva biar dia bisa tampil nanti disini ya kita pilih ke aplikasi lalu kita disini pilih pilih aplikasi lalu kita pilih buat banyak ya karena kita akan buat banyak kan seperti itu ya nah ini kita boleh unggah data kalau kita sudah punya datanya kalau teman-teman mau ini dipindahkan dulu ke satu tempat satu tempat ala pisahkan di microsoft atau excel dipisahkan antara apa namanya tokohnya dengan kalimatnya boleh tapi kalau mau langsung copy dari sini juga boleh nah saya akan coba langsung copy dari sini ya kita masukkan data secara manual oke ini kan sudah ada template nya untuk kita menaruh course nya tadi yang sudah kita dapat dari GPT kita hapus tabel nya lalu kita ambil course nya disini ya kita ambil mulai dari Einstein sampai ke yang 10 ini kita ambil ya kita copy ctrl c lalu kita bawa ke sini kita klik kita tempelkan terus dia sudah masuk kalau kita mau tambahkan lagi di bawahnya ini kita tambahkan ya kalau kita mau tambahkan nah kita cukup 10 dulu ya kalau teman-teman mau masukkan semua tadi yang ada disini boleh seperti itu boleh ya nah sekarang kita selesaikan yang ini kita selesai oke sudah selesai ya ini sudah masuk di sebelah kirinya sudah masuk nah sekarang kita mau pindahkan quotes nya yang disini ke dalam sini oke kita coba tes dulu videonya hasilnya oke kelihatan ya videonya jalan ini 10 detik saja kalau kita mau jadikan dia 30 detik kita tinggal tarik saja biar dia panjangnya kita jadikan dia misalkan 10 30 18 detik oke tambahkan lagi kalau misalkan oke cukup 18 detik nah bagaimana caranya kita memindahkan quotes dalam template ini kita klik disini di quotes nya lalu setelah itu kita klik kanan kita hubungkan data saya ulangi kita klik disini kita klik di quotes nya lalu kita hubungkan data hubungkan data lalu kita cari yang ini ya yang di bawah sama dengan yang ini tadi kita klik disini klik nah dia sudah otomatis masuk kita tinggal posisikan biar bagus tidak terlalu kecil tidak terlalu besar tulisannya kita coba atur dulu biar tidak terlalu besar nanti tulisannya ini kita bisa kasih misalkan 70 saja atau 65 boleh oke 65 ya kalau sudah seperti ini kita lanjutkan klik lanjutkan nah ini sudah ada pilihannya misalkan 9 ini atau misalkan tadi kita sudah masukkan ratusan puluhan ratusan disini kita tinggal pilih yang mana yang kita mau masukkan atau kita mau masukkan semua boleh juga ya seperti itu oke ini sudah ada sudah jadi ya kita mau buat misalkan efek dari tulisannya nanti seperti apa seperti itu ya kita buat efeknya dulu mau efek yang seperti apa oke ini untuk ini jenis tulisan ya jenis tulisan tampilannya nanti kayak gimana oke satu lagi yang saya lupa tadi adalah kita akan memasukkan backgroundnya background ini supaya dia tidak sama persis dengan orang lain punya oke biar tidak sama persis kita ambil yang ini kita tutup di bagian sini nya dulu oke kita tutup semua bagian latar belakangnya supaya ini membedakan konten kita ini dengan orang lain punya lalu kita pilih warna sesuka hati pilih warna yang kita suka disini saya mau pilih warna hijau misalkan hijau ya hijau yang ini atau biru atau biru atau merah atau mana yang kita suka atau mau seperti ini juga boleh saya mau ambil yang warna ini oke lalu kita buat transparannya kita klik disini transparan kita kecilkan mau seberapa mau semua begini berarti dia sama persis dengan orang lain punya kalau kita tarik sedikit biar dia tidak terlalu sama persis nah seperti ini kita angkat sedikit nah seperti ini ya 54 ini membedakan kita punya dengan orang lain punya seperti itu ya kita balik lagi ke quotes nya tadi oke kita sudah ada disini ya yang saya tadi kembali disini kita langsung buat desain langsung otomatis dia akan membuat 9 desain sekaligus oke ini sudah jadi ya jadi ada 9 quotes kita lihat disini oke sudah 9 ya keren loh kalau kita masukkan tadi misalkan ada 10 50 100 dia akan jadi 100 seperti itu nah kita coba cek 1 kita putar ya be the chance be the chance that you wish to see ya seperti itu ya teman-teman jadi-jadi ya sudah jadi yang pertama ini dari matematika matematika kita 18 detik Martin Luther King junior darkness cannot drive out darkness only light can do that head cannot drive out head only love can do that seperti itu ya seperti itu ya keren loh ada gak nih ya ada gak nih ya ada gak suaranya saya mau cek dulu suaranya apakah ada ya saya mau tambahkan suara ya tapi saran saya teman-teman kalau suaranya itu lebih baik tidak menggunakan yang ada di sini ya saya sudah pernah coba yang ada di sini ternyata hasilnya gimana ya hasilnya kok ini ya pernah kena claim upcipa ya jadi saya mau tambahkan file saya aja tunggu lah lalu kita ambil kita punya ya kalau teman-teman sudah punya itu boleh ambil salah satu nah saya mau ambil yang ini ya everything ya everything saya sudah punya saya ambil saya open nah dulu setelah itu saya akan tambahkan disini audio ya jadi sebenarnya disini sudah ada audio teman-teman kita boleh ambil audio yang ada di audio yang ada disini di kanva ini tetapi saya sudah coba kemarin kena claim upcipa dia saya bawa kesini iya oke saya sudah bawa kesitu jadi kalau kita sudah tambahkan disitu nanti kita bisa dengarkan aja gimana hasilnya gitu mau seberapa besar suaranya nah seperti itu boleh seperti itu oke seperti itu nah nanti masalah soundnya kita bisa pilih seperti itu jadi kita bisa pasang saja di bawahnya supaya sound itu mendukung karya kita biar hasilnya juga maksimal oh ini ternyata terputus disini kita boleh tambahkan lagi ini biar dia nyambung disini oke kita cek lagi apakah dia sudah masuk semua dapat ternyata sudah dapat semua nah sekarang giliran kita mengeksekusi caranya yang pertama adalah kalau kita mau ambil sekaligus nanti videonya akan berbentuk panjang semua kalimatnya jadi satu video tetapi ada cara yang kedua kita bisa pilih satu-satu videonya ya tapi kalau kita ambil satu-satu dia akan sekitar 18 detik kita pilih kita unduh lalu setelah itu kita pilih yang ini ya kita pilih ini dulu mau pilih satu-satu apa sekaligus kalau kita pilih satu-satu kita tinggal hapus sentangnya ini kita ambil satu disini berarti satu itu yang kita undut ya oke saya ulangi saya ulangi ya satu hal yang saya lupa tadi misalkan teman-teman mau merubah backgroundnya ini saya gak mau background yang kedua nanti seperti ini saya gak mau saya mau ganti backgroundnya boleh teman-teman tinggal masuk ke bagian yang teman-teman mau ganti tinggal klik disini misalkan lalu pilih disini elemen ya nanti tinggal pilih video mana yang mau diganti nah kalau misalkan teman-teman mau ganti sekaligus kalimatnya ini misalkan terlalu kecil atau terlalu besar atau urutnya kurang bagus kalian kembali lagi ke yang ini buat video seluler ini kembali ke yang pertama yang awal kita buat baru nanti diperbanyak lagi seperti ini seperti itu ya jadi ada banyak pilihan yang kita bisa lakukan agar konten ini nanti bisa hasilnya juga maksimal kalimatnya kita bisa ganti topo videonya kita bisa ganti bahkan suaranya pun kita bisa ganti oke oke kita akan download unduh kita ambil satu saja halaman pertama unduh seperti itu ya unduh oke sudah selesai ini masih jalan ya begitu juga dengan video yang kedua kalau kita mau buatnya terpisah munduhnya terpisah jadi tidak sekaligus kalau sekaligus ya hasilnya nanti jadi nyatu kalau kita mau ambil satu-satu unduh yang kedua begitu seterusnya sampai kita nanti mendapatkan hasil setelah kita mendapatkan hasil video ini bisa kita upload ke media sosial kita jadi sudah berhasil kita sudah bisa membuat satu konten untuk short kita sekali buat dapat 10 30 50 100 video bahkan mungkin ribuan kalau kita menyempatkan waktu untuk membuat sekali ini yang pertama kita coba yang kedua oke begitu tadi ya hasil membuat video short sekaligus sekali konten dapat banyak video tinggal upload aja perhari tinggal upload aja perhari begitu ya oke begitu yang bisa saya jelaskan bagaimana cara membuat konten sekali edit sekali buat langsung jadi oke jadi itu tadi hasilnya ya jadi teman-teman bisa berkreasi dengan chat GPT kita bisa dapat banyak sumber disitu dan juga kita bisa membuat konten sekali buat ada banyak konten ada banyak hasil konten yang bisa kita buat ya oke baik terima kasih demikian yang bisa saya bagikan tetap dukung ringgit sahabat belajar pusat berbagi informasi terkait pendidikan tutorial hasil pembelajaran dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan mari belajar bersama tetap semangat jaga kesehatan sampai jumpa di lain video ya terima terima kasih